Halo guys, saya lagi mau liburan nih, naik kapal dong Kenalkan, ini adalah kapal Oasis of the Seas Salah satu kapal mewah terbesar di dunia Tapi, saya tidak naik kapal ini ya Karena uang saya masih belum cukup Jadi, saya naik kapal Pelni saja Nah, beberapa kapal Pelni sendiri memiliki beberapa kelas di dalamnya Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas ekonomi, IPS, lengkap semua dah Tapi, tidak semua kapal Pelni juga memiliki kelas sih Pada faktanya, hanya ada beberapa butir kapal saja yang ada kelas 1-nya Maka dari itu, saya memilih menumpangi kapal motor Sinabung Karena di KM Sinabung terdapat tiket kelas 1 Nah, karena saya melihat harga tiket untuk kelas 1 cukup mahal Ya, saya ambil kelas ekonomi saja lah Dan akhirnya, saya pun tidur di ruang paling belakang Udah terbelakang, di dek bawah lagi Udah dekat dengan mesin Lihat saja urutannya Saya mendapatkan urutan penumpang ke-3.000 Gak tahu sih itu urutan apa Tapi ya, tidak apa-apa saya berada di dek bawah Yang terpenting, kapal ini ada kelas 1-nya kan? Hahaha Tapi, sebelum semua kesenangan ini saya lalui Ternyata, masih ada banyak sekali kesenangan lain yang kami dapatkan di pelabuhan dan di rumah Sebelum berangkat, tentu kami harus siap-siap Kami pun keluar rumah Eh, sorry Ganggang pintunya resek Dan ini lagi perjuangan yang luar biasa Kami harus menutup pagar rumah dengan bobot 1,3 ton Lah, berat sekali Itu pagar atau kapal? Jam 12 malam, kami pun sampai di pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar Tapi sayang, kapal Sinabung masih belum merapat ke pelabuhan Ya, gak tahu sih itu kapal udah ada di mana Yang jelas, dia belum ada di sini Di sini cuma ada kapal motor de Bon Solo KM Sinabung, ya belum datang Sekitar 2 ribuan penumpang menunggu di ruang tunggu pelabuhan Ya iyalah, masa ruang tunggu rumah sakit? Di terminal ini, mereka semua menunggu si kapal Ada yang tidur, ada yang bangun, ada yang makan Pokoknya, seru banget deh Kalian harus nyobain Di pojok terminal, terlihat banyak buruh yang lagi ngangkat barang sambil marah-marah Ada juga petugas yang lagi ramah-ramah Namun, hanya ada satu petugas yang selalu tersenyum ramah Ini orangnya Mas, WC-nya di mana ya? Ya, gak mau jawab Nanya mbak ini aja deh Loh, mulutnya kenapa mbak? Kenapa pasang besi di sini, Bogeng? Akhirnya pada jam 1 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah Kapal sinabung pun mulai merapat Dan didorong oleh kapal tunda Wah, pantas tertunda Begitu kapal mau merapat Ya, gak jadi ah, mending balik lagi Ya, enggak dong Gimana sih lo? Tapi begitu kapal merapat, kita tidak bisa langsung masuk Sebab kita harus menunggu penumpang-penumpang reseh ini keluar dari kapal Ya, keluar cepat lama amat sih lo Setelah kapal steril dari kuman Penumpang yang mau berangkat pun diperiksa satu persatu untuk memasuki kapal Ya, satu persatu Dan lucunya, hanya ada satu gerbang yang dibuka Bayangkan, anggun sudah jadi duta sampul lain Kami belum masuk ke kapal Tapi tidak apa-apa Kita tetap patuh dan taat Antri dengan tenang Tidak ada yang reseh sejauh ini Mungkin cuma gue doang sih yang reseh Alhamdulillah, pada jam 3 waktu Indonesia Tengah Para penumpang sudah masuk ke kapal Begitu masuk, mereka langsung tidur Capek mungkin ya Habis marah-marah Tapi sayangnya, keberangkatan kapal diundur beberapa jam Dan akhirnya kapal baru lepas landas Lepas landas Maksudnya, kapal baru terbang pada jam 5 lewat 44 menit pagi Oke lah Selamat jalan kawan Sampai jumpa kota Makassar yang begitu indah Ya, begitu indah pemandangan ini ya Eh, sorry Pagi hari di kapal Sinabung Aduh, perutku lapar Tenang, para kru kapal sudah menyiapkan hidangan makanan yang lezat Ada ayam, daging, beras yang sudah dimasak dan lain-lain Tapi itu untuk penumpang kelas 1 ya Saya kan penumpang kelas ekonomi Walaupun begitu, kami juga tetap dilayani dan diberi makan dong Walaupun makanannya agak sedikit berbeda Aduh, makanan apa ini? Makanan kelas ekonomi Saya tidak mau ah Beberapa menit kemudian Aduh, enak juga ya makanannya Eh, nambah satu lagi ya Akhirnya, si Muklis pun kenyang Tapi masih resek juga dia Setelah puas makan 2 bungkus Saya pun pergi ke kamar mandi Ya, mau mandi dong Masa mau servis motor Dan ya, ternyata keran air di kapal ini Suka bercanda ternyata ya Akhirnya, saya pun mencari keran yang serius Akhirnya, saya dapat Airnya mengalir deras di sini Tapi, begitu mau dimatikan Loh, kenapa tidak mau? Ternyata keran ini juga suka bercanda Setelah mandi, saya pun bergegas Ke sebuah lemari di dek bawah Di sana, saya melihat ada banyak sekali baju Ya, ya saya pakai dong Begitu saya pakai Eh, penumpang lain malah panik Ternyata, itu baju pelampung Eh, sorry Salah paham Maksudnya, salah pakai Nah, ini hal yang paling saya senangi Kalau lagi naik kapal Kita bisa melihat keindahan laut Yang luas tanpa batas Loh, makan lagi kan dia? Emang resek nih orang Nah, ini nih yang saya tidak suka Kalau saya naik kapal Kita belum lapar Disuruh makan lagi Walaupun sempit Tapi di tempat ini Kami semua dipersatukan dengan cinta Kami saling berbagi Tidak peduli status sosial Tidak peduli dari bangsa mana anda Bangsa jin dan manusia Karena kami semua Saling tidak peduli Saya tidak peduli Disitulah saya mulai berbaur Dengan penumpang lain Dan tidak ada penumpang yang tahu Kalau saya punya 2,5 juta subscriber Nanya kayak apa, kek? Saya tidak peduli Waduh, ada bule, guys Sore hari Saya pun keluar ke dek 8 Dan tidak ada yang kami lihat Selain laut yang begitu luas Aduh, lama-lama bosan juga sih Biar nggak bosan Ya makan lagi kan Biar nggak rese Durasi perjalanan dari Makassar ke Surabaya Memakan waktu kurang lebih 24 jam Ya, kadang lebih sih Ada banyak hal yang bisa anda lakukan Untuk mengisi waktu tidak berharga anda Anda bisa menghabiskan waktu dengan menonton film Anda bisa bermain game di wahana permainan Anda bisa bermain keran Lah, ini kerannya kemana? Wah Selain itu, anda juga bisa mengganggu penumpang lain yang lagi tidur Wah, pokoknya seru ya Saya sendiri menghabiskan waktuku yang sangat berharga Dengan cara menatap penumpang lain yang lagi tidur seharian Wah, lihat orang-orang ini Kerjanya cuma makan, tidur, makan, tidur ke WC Kenapa mereka nggak cari kerjaan ya Jualan kaos kayak apa Itu bukan suara sapi ya Langit pun mulai gelap Pertanda, ya sudah mau malam Siang hari tidur, malam juga tidur Tidur mulu nih orang ya Nah, akhirnya Sekitar jam 6 pagi kapal pun mulai merapat ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Sebelum kapal merapat ke pelabuhan Biar saya belakangan Yeh, ternyata penumpang lain juga berpikiran sama kayak saya Maunya turun belakangan Jadinya, kita saling menunggu Ujung-ujungnya, kami pun tetap berdesak-desakan juga kan Aduh Saya pun menjadi resek kembali Orang lain berdesak-desakan buat turun dari kapal Eh, dia malah bawa TV 43 inci Hei, sadar hei Emang di Surabaya gak ada TV gitu, wanapa? Kita keluar lewat pintu belakang sebelah kiri Dan saat saya keluar dari kapal Saya pun jadi kesal Kenapa hanya satu pintu yang dibuka Ini pintu satu kiri dibuat untuk apa? Sebagai hiasan Lah, terus ini lagi Garbarata ini apa fungsinya pak? Kenapa tidak difungsikan? Tapi ya, terserahlah Yang penting, saya kan sudah sampai Saat keluar dari terminal Gapura, Surya, Nusantara Saya pun dibuat kesal lagi oleh sebuah sepeda motor Kenapa lagi ini motornya digembok gini? Takut lari motornya Gimana sih ini yang punya motor? Resek bener Motor dirantai Akhirnya, saya sampai juga di rumah nenek Setelah kami sampai di Surabaya, Jawa Timur Saya pun jadi teringat sesuatu Akhirnya, saya pun kembali ke Makassar Untuk mengecek kompor di rumah Untung tidak terjadi apa-apa sih Ya, bagi saya Naik kapal adalah sebuah pengalaman yang cukup greget Walaupun masih banyak kekurangan Setidaknya, PT Pelni sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya Aduh, jadi teringat masa lalu Waktu sempat tidur di depan WC Penumpang membludak Ada yang tidur di teras kapal Ada yang tidur di cerobong asap Eh, enggak juga sih Sekarang sudah jauh lebih baik Setiap penumpang berhak mendapatkan kasur Dulu, jangankan kasur Lantai kapal saja kami perebutkan untuk tidur Kasian amat ya Ya, mantap lah sekarang Dapat kasur Kalian pasti iri kan? Di pelabuhan Tanjung Perak pun sudah bagus Ada dua garbar rata Walaupun tidak dipakai Dan bagusnya lagi Sudah disediakan troli Sehingga kami mudah untuk membawa barang Eh, ini kursi rodasi apa lagi? Nah, setelah dua minggu Liburan pun selesai Saya harus kembali ke Makassar Namun, saya sangat kecewa Saat saya berada di pelabuhan Surabaya Saat itu, barang saya ditahan oleh oknum di sana Barang saya boleh bisa naik ke kapal Kalau saya memberikan sejumlah uang kepada mereka Padahal sejak awal tidak ada ketentuan seperti itu, beleng Ini hanyalah kelakuan para oknum-oknum yang kurang ngopi saja Ya, saya pun bilang kepada mereka Ya, saya tidak mau menuruti kata mereka Karena ini tindakan yang tidak benar Saya tidak ingin kejadian ini terulang terus-menerus ke penumpang lain Anda ini sudah susah Makanya jangan dipersulit Karena barang saya dilarang naik Ya, saya juga tidak naik dong Ya, menunggu saja di bawah Sampai anggun jadi duta shampoo lain Padahal saya kan punya tiket Dan tidak ada prosedur yang saya langgar Tapi ya, sudahlah Menunggu saja Saya pun ditahan cukup lama Dan tepat 30 menit sebelum kapal berangkat Entah apa yang merasuki para penjaga itu Tiba-tiba mereka mempersilahkan saya masuk Dengan syarat tidak akan memperpanjang masalah ini Lah, oke-oke, saya tidak akan memperpanjang masalah ini kok Iya, enggak kok Nah, ini nih orangnya tadi yang resek nih Namun, kekecewaan saya akhirnya terobati Setelah sampai di pelabuhan Makassar Dua pintu kapal dibuka lebar Sehingga kita tidak berdesak-desakan Dan lagi, mereka memasang garbar rata Sehingga sangat mudah untuk kita keluar Tanpa harus mencium bau ketiak penumpang lain Gerbangnya pun dijaga ketat oleh petugas yang berseragam Tentu, bukan seragam sekolah ya Mereka cukup ramah Bahkan mereka sempat membantu saya mengangkat barang Ya, karena sudah enggak tahu lagi barang apa yang harus mereka angkat Ya, mereka malah mengangkat kursi Ya, bolak-balik lagi Jadi ya, begitulah perjalanan saya yang penuh dengan kebahagiaan Wah, bagi kalian yang mau liburan Kalian harus coba ini Dijamin seru Namun, bisa jadi setiap kita memiliki pengalaman yang berbeda Tergantung dari perspektif masing-masing orang sih Makanya, jalani saja semua ini dengan enjoy Alhamdulillah, saya sampai di rumah dengan selamat sentosa Aduh, akhirnya saya bisa juga istirahat dengan tenang Nah, tunggu dulu Itu kompor di Surabaya udah saya matikan belum ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!